Kasus kekerasan terhadap anak juga menimbulkan korban jiwa di Tegal, Jawa Tengah. Seorang anak anggota DPRD Tegal berinisial A meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Polisi menyebut peristiwa ini bermula saat korban dan kelompoknya terlibat saling ejek di media sosial dengan kelompok tersangka. Perseteruan di dunia maya rupanya berlanjut. Kedua kelompok kemudian bertemu di jalan lingkar kota Slawi. Namun karena kalah jumlah, para anggota kelompok korban melarikan diri hingga meninggalkan korban seorang diri. Suasana duka menelimuti pemakaman korban di Tegal, Jawa Tengah. Ibu korban yang merupakan anggota DPRD Tegal ini tidak kuasa menahan tangis selama proses pemakaman. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Kambangan, kecamatan Lebak, Siu, Jumat pagi. Sebelumnya warga menemukan korban dengan luka-luka akibat benda tajam di area persawahan jalan lingkar kota Slawi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Tengah dua lebih, ASMI tidak ada, akhirnya saat sehari. Saat sehari sampai, ya sampai dengar informasi ASMI di PIKD. Akib saya dapat informasi dan saya langsung ke rumah sakit. Buntut peristiwa tawuran yang menewaskan anak berinisial A, polisi mengamankan 31 orang yang terlibat tawuran. Enam di antaranya merupakan tersangka yang mengeroyok korban hingga tewas. Dari enam tersangka, empat di antaranya masih dibawa umur yakni pelajar SMP di Kebupaten Tegal, sementara dua lainnya merupakan alumni. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa jenis senjata tajam, telepon genggam, dan motor. Karena kejadian ini berdasarkan dari saling ejek-mengejek, kemudian tantang menggunakan media sosial. Tantangan menggunakan media sosial, sehingga mereka ini melakukan perjanjian untuk ketemu, kemudian melakukan aksi tawuran.